Mungkin lo semua pada mengira ya, kira-kira vendor smartphone apa yang paling ngegas untuk ngeluarin barang. Mungkin jawaban pertama yang akan ada di otak adalah Realme. Dan sekarang Realme punya Realme C3, sebentar lagi akan diluncurkan pada tanggal 19 Februari 2020. Itu dia kenapa kita sekarang membuat video ini, dan mari kita akan hands-on smartphone yang satu ini. Oh iya, gue Dimas dari Daily Social TV dan ada kameramen Lukman Aziz. Sekarang kita hands-on yuk. Pertama yang mau gue kasih tau adalah bahwa dengan Realme C3 ini, Realme tidak menggunakan Snapdragon, melainkan menggunakan Mediatek. Jadi di smartphone ini sudah menggunakan Helio G70. Nanti kita akan lihat seperti apa Helio G70-nya. Lalu menggunakan baterai sebesar 5000 mAh. Layarnya juga 6,5 inch. Dan pakai 3 kamera. Realme C3 yang saya dapatkan ini menggunakan RAM 3GB dan internalnya masih 32GB ya. Berarti mungkin harganya di sekitar 1 jutaan, mungkin di bawah 1,5. Kita akan tau nanti pada tanggal 19 Februari ya. Terus, nah, untungnya yang saya dapatkan warna merah nih. Kebetulan gue cukup suka dengan warna merah dan warna biru ya. Yaudah, kalau gitu kita buka aja deh. Oke, kita buka dulu. Ya, ini ada pin buat SIM card ya. Nah, di sini yang agak-agak aneh sih. Karena kita tidak melihat ada back case di dalam kotak ini. Ada kemungkinan memang tidak mendapatkan back case sama sekali ya. Oke, ini smartphonenya ya. Warna merahnya cakep nih. Nah, bagian belakangnya ini mirip dengan Realme 5i ya. Jadi, seperti kayak garis-garis sidik jari nih. Membuatnya keset, jadi tidak licin. Enak banget. Lalu, di bawahnya ya ada charger sama ada kabel USB. Mikro. Jadi, belum pakai USB-C ya. Ya, jadi ini chargernya juga masih 10W ya. Jadi, bisa jadi pengisian baterainya mungkin sekitar 2-3 jam. Jadi, setelah memasang smartphone ini, gue juga baru tahu bahwa ini merupakan smartphone pertama dari Realme yang menggunakan Realme UI. Jadi, ini ada di depannya ya, Realme UI. Berarti, dengan ini Realme tidak lagi menggunakan ColorOS ya. Yang seperti digunakan di OPPO. Yuk, kita lihat seperti apa Realme UI. Ya, jadi ini adalah Realme UI. Sepertinya, tidak terlalu beda dengan ColorOS ya. Sepertinya, cuman ya. Kayak di sini sekarang, di bagian sebelah kanannya itu bisa di-slide. Ada notifikasi, bukan notifikasi, shortcut tersendiri ya. Shortcut-shortcut tersendiri. Jadi, menambah fungsi dari cuman sekedar homescreen doang. Nah, jika shortcut yang di sebelah kanan ini kita klik, misalkan... Nah, ini masih belum responsif sih ya. Kalo misalkan yang dari gue coba sekarang ini. Nah, ini ada screenshot, ada record screen, ada file manager, dan ada kalkulator. Nah, jika katakanlah kita nge-klik file manager, dia tidak masuk ke dalam aplikasi file manager secara keseluruhan, cuman dia mengeluarkan window, window tersendiri, yang pop up. Jadi, kita masih bisa melihat homescreen di belakangnya seperti apa. Berbeda lagi dengan kalo misalkan kita masuk ke dalam file managernya sendiri. Jadi, dia bisa over di aplikasi lain ya. Which is, menurut gue oke. Oke, lalu juga dia pake application drawer. Jadi, gak kayak ColorOS yang... ColorOS-nya Realme memang menggunakan application drawer juga ya. Cuman, originalnya si Oppo tidak menggunakan application drawer. Jadi, semuanya di homescreen. Dan yang sekarang mau gue kasih tau lagi adalah smartphone ini juga merupakan smartphone Realme pertama yang menggunakan Android 10. Jadi, disini di about phone-nya sudah terlihat bahwa menggunakan Realme UI versi 1 dan Android 10. Jadi, keliatannya menarik juga sih ya. Dengan kemungkinan harga 1 jutaan, tapi bisa menggunakan Android yang paling baru. Ya, jadi seperti tadi gue pengen kasih tau bagaimana spesifikasi dari Mediatek Helio G70. Jadi, di dalam Helio G70 ini, pake Cortex A75 2GB. Ada 2 core dan 6 core selanjutnya adalah Cortex A55 di 1,7 GHz ya. Cortex A75 sendiri juga digunakan pada beberapa SOC kencang mainstream lainnya. Jadi, kalau menurut gue ini bakalan menjadi salah satu smartphone yang kayaknya enak digunakan untuk bermain game ya. Kayak mungkin Bad Legend lah, atau Call of Duty. Sepertinya ini akan bagus. Lalu, kita akan lihat dari grafiknya menggunakan Mali G52 MC2. Berarti ada 2 core ya. Lalu, layarnya sendiri masih 720p. 7600x720 dan layarnya ini kayaknya masih pake IPS ya. Sekarang kita coba ke kamera, di mana kamera belakangnya ini memiliki resolusi 12MP. Oke, kita coba foto dulu Bang Lukman di sini. Nah, kalau menurut gue hasilnya memang nggak sebagus Redmi 5i ya. Dengan harga yang mungkin nggak terlalu jauh. Di sini, saya bisa ngeliat Lukman tidak tergambar dengan baik. Gambar tidak tajam, cukup ngeblur dan cukup banyak noise yang kelihatan. Oke, jadi kameranya yang ada di belakang ini. Tadi kita udah nanggap fotonya Lukman. Itu 12MP. Dan yang setau saya, Realme C3 yang ada di India itu cuma 2 kamera ya. Di Indonesia ini kita pake 3 kamera. Di mana salah satunya adalah penambahannya di makro. Kamera makro. Jadi, di sini ada pilihan ultra makro ya. Yang kemungkinan di India nggak dapet juga sih. Nah, makro ini, sebentar kita coba. Makronya memiliki resolusi 2MP. Dan yang satunya berarti adalah depth sensor untuk bokeh ya. Cukup menarik karena, terus terang, biarpun di harga 1 jutaan, tapi kita bisa bereksperimen dengan menggunakan kamera makro, menurut saya sih kayaknya bakal akan ada trend baru ya. Di smartphone-smartphone kelas 1 jutaan. Lalu, kita coba dengan kamera depannya. Kamera depannya untuk selfie itu punya resolusi 5MP. Gambarnya cukup oke. Cuman memang tidak terlalu tajam ya. Untuk gambarnya sendiri. Tapi nanti kita akan lakukan pengujian selanjutnya, yang lebih mendalam karena gue juga harus melakukan banyak foto nih. Jadi, tidak bisa dinilai langsung di satu kondisi seperti ini ya. Untuk build-nya, kelihatannya kokoh juga ya. Nggak terlalu kopong. Bagus. It's nice. Oke, kita akhirnya keluar juga dan kita udah barengan sama Mbak Giselle nih untuk menjadi model. Nah, ini yang mau gue kasih lihat adalah kameranya di bawah under direct sun ya. Walaupun ini agak sedikit mendung sih, cuman seharusnya cahayanya cukup untuk mendapatkan gambar yang baik. Dan ini adalah interface kameranya seperti ini. Sama seperti Realme, kebanyakan smartphone Realme ya. Cuman yang nggak ada adalah option di bawah sini untuk katakanlah ultra night mode atau segala macam. Dan di sini sepertinya tidak ada. Jadi, pilihannya hanya ultra macro, panorama, expert, time lapse, dan slow motion. Juga ada portrait di sini. dan kita akan mencoba foto-foto dulu Mbak Giselle. Nanti kita akan lihat hasilnya. Yuk. Oke, tadi kita udah dari luar dan sekarang kita masuk lagi ke studio. Yang pengen gue coba sekarang adalah kamera makronya. Jadi, kamera makronya ini bisa mengambil gambar yang kecil-kecil. Makanya gue sediain Mickey Mouse di sini dan Wall-E. Dan, mari kita coba aja supaya kita tahu seberapa bagus kamera makronya. Yuk. Oke, mari kita foto. Oke, mari kita evaluasi foto di luar dan di dalam ya. Oke, jadi kita pertama mencoba foto Giselle dengan menggunakan kamera belakang. Dengan cahaya yang mendung tadi, hasilnya memang nggak jelek, cuman tidak tajam. Dalam artian, ya memang foto-foto seperti ini memang banyak ya di smartphone-smartphone dengan harga 1 jutaan. Cuman, yang menjadi catatan adalah kalau Anda memiliki budget yang tetap sekitar 1 jutaan serta pengen foto-foto, sepertinya Anda lebih baik memilih Realme 5i daripada Realme C3 ya. Karena ini hasilnya tidak terlalu tajam, gambarnya, sorry, rambutnya tidak tergambar dengan baik dan mukanya cukup halus. Tidak ada detail yang tertangkap dengan baik. Lalu, bagaimana dengan selfie-nya? Selfie-nya pun juga nggak terlalu tajam ya, walaupun hasilnya nggak jelek. Jadi, sebetulnya hasil kedua kamera ini memang nggak jelek sih. Cuman, memang, kalau misalkan ingin mendapatkan tingkat apa ya namanya ya, ketajaman, tingkat ketajamannya lebih baik, kayaknya memang seperti saran gue tadi, ambilnya Realme 5i. Kalau bisa sih Realme 5 Pro, karena itu memang lebih tajam lagi. Dan, yang satu, satu hal yang mau saya highlight di sini adalah hasil kameranya untuk portrait. Itu, hasilnya cukup kasar. jadi di sini ada potongan-potongan yang tidak terkena apa namanya, tidak terkena algoritmanya dia ya, sehingga terlihat tidak ngeblur. Dan, pemotongan rambutnya juga tidak terlalu, tidak cuman rambut sih, pinggir-pinggir dari bajunya juga nggak, 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 di blur dengan baik. Namun yang pasti, untuk kamera 1 jutaan, mungkin, ya semoga ya, ini harga di bawah 1,5, jadi hasilnya memang, ya, memang sesuai dengan harganya, kalau misalkan memang harga 1,5. Tapi kalau harganya 2 juta sih, ini nggak worth it. Lalu, kita coba tadi makronya. Ya, seperti yang sudah diduga, kamera makronya memang tidak terlalu tajam ya. Dan, cenderung menimbulkan noise yang cukup terlihat seperti di gambar ini. cukup terlihat banget. Ya. Ya udah, kalau gitu, sepertinya gue harus melakukan review yang lebih mendalam lagi untuk Realme C3 ini, karena review nanti kemungkinan besar akan muncul di tanggal 19 Februari 2020, pas di peluncuran smartphone ini. Oke? Kalau gitu, gue Dimas undur diri dan kameramen Lukman di balik kamera ini juga pamit. Jangan lupa saksikan video-video kita selanjutnya. Thank you. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.